Intro Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel kita Dimar Family hari ini kita akan masak sayur asam alanya ibu dengan bahan seadanya seperti biasa yang ada di kulkas sahaja disini bahannya bumbu yang diperlukan bumbu yang diperlukan itu bawang merah, bawang putih lengkuas nanti kita gepek, kemudian cabai rawit dan juga air asam yang ini bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawitnya kita akan giling disini sayur yang ibu gunakan itu hanya ada labu siam tomat, kemudian juga kubis atau kol dan disini ada garam dan juga kaldu bubuk kita masuk cara pembuatannya oke, ikuti terus ya kita giling giling kasar ya ini sayuran yang ibu gunakan yang ada di kulkas saja kalau mau tambah kacang panjang pun sedap disini tidak ada daun melinjol susah untuk mencari daun melinjol jadi yang ada saja disini ada ininya sudah ibu keprek ya lengkuas dan sayurannya sudah kita iris oke, kita tunggu airnya mendidih dulu baru kita masukkan labu siam ya mendidih, kita masukkan dulu biar agak lembut ya labu siam yang kuas yang kuas akan saya masukkan dulu oke kita tunggu sekejap nanti kita akan masukkan bumbangnya oke, kita masukkan bumbangnya oke, kita masukkan air asam putih daram oke, ini kita tunggu dia mendidih sedikit ya cek rasa juga sesuaikan dengan lidah kalian masing-masing nanti setelah mendidih sekali lagi baru kita masukkan sayur kubis dan juga tomatnya oke, sudah mendidih kita masukkan kubisnya masukkan juga tomatnya kita tunggu lagi kita tunggu sampai mendidih sekali lagi kita matikan dan siap disajikan oke ini dia sudah jadi sayur asam dengan bahan seadanya ala ibu sederhana tapi nikmat masamnya pas seger dimakan dengan sambal terasi ikan asin nasi panas oke, selamat mencoba semuanya resep simple dari ibu dengan bahan seadanya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita assalamualaikum selamat mencoba sayur asam bahan seadanya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba